Si Racun Dari Barat Jilid 21 Ouyang Hang tahu bahwa Boki Yong Chen masih marah atas ucapannya tempoh hari. Maka dia tidak banyak bicara lagi, meninggalkan kamar itu perlahan-lahan. Dia berdiri di halaman menatap angkasa dengan pikiran menerawang. Sebenarnya Ouyang Hang adalah seorang sastrawan. Namun, tanpa sengaja dia memperoleh ilmu Hamok Hang, Hang Huang Lak, dan sekaligus memperoleh tenaga Wee Kang dari centok Hong gurunya, sehingga membuat dirinya jadi pesilat tangguh. Akhirnya dia bahkan berhasil membunuh si kerdil Pak Tosan San Kun, hingga jadi majikan perkampungan Pak Tosan Chung. Ketika Ouyang Hang sedang berdiri termenung di halaman, mendadak Chong Koan, kepala pengurus rumah tangga, menghampirinya. Namun orang itu tak berani bersuara, hanya berdiri di belakang Ouyang Hang. Apa ada urusan yang harus kau laporkan? Tanya Ouyang Hang. Chong Koan itu memberi hormat. Sejak majikan datang di perkampungan Pak Tosan Chung, para penghuni perkampungan ini amat menghormati majikan, juga amat kagum. Semua urusan besar dan urusan kecil telah hamba selesaikan dengan baik. Namun, ada satu urusan yang hamba tidak tahu harus bagaimana, mohon majikan beri petunjuk mengenai urusan apa tanya Ouyang Hang ingin tahu. Majikan lama adalah jenit Tian, kesukaannya mengumpulkan berbagai macam benda mustika, perhiasan dan wanita cantik. Kini jenit Tian sudah mati, sedangkan majikan amat sibuk. Apakah sekarang majikan ingin pergi melihat-lihat benda mustika, perhiasan dan para wanita cantik itu Ouyang Hang berpikir sejenak. Baik, kau bawa aku ke sana melihat-lihat sahutnya. Kemudian, Chong Koan membawa lentera, berjalan ke dalam melalui beberapa ruang dan koridor. Ouyang Hang mengikutinya dari belakang. Chong Koan itu mengajak majikannya melalui tujuh buah pintu di mana setiap pintu pasti memiliki jebakan. Setelah itu, barulah sampai di sebuah rumah yang berbentuk aneh. Chong Koan mengajak Ouyang Hang ke dalam. Rumah tersebut tiada berjendela, namun dinding dan lantainya dibuat dari semacam batu pualam, memancarkan cahaya yang bergemerlapan. Sebuah bangunan yang sangat indah. Di sini terdapat dua belas benda mustika kolong langit, apakah majikan ingin menyaksikannya baik? Aku ingin menyaksikannya Ouyang Hang mengangguk. Chong Koan manggut-manggut. Lalu mendadak badannya mencelat ke atas. Dia duduk di atas sebuah batu yang menonjol di dinding. Majikan juga harus duduk di atas batu itu. Ouyang Hang segera mencelat ke atas dengan ringan, dia duduk di atas batu yang ditunjuk Chong Koan. Mendadak terdengar suara yang hiruk-pikuk. Ternyata kedua buah batu itu berbalik, membuat Ouyang Hang dan Chong Koan itu masuk ke dalam. Begitu berada di dalam, Ouyang Hang langsung terbelalat. Ternyata ruang itu berbeda dengan ruang tadi yang berbentuk segi empat, melainkan berbentuk bulat. Di sana terdapat dua belas buah kotak yang amat indah. Majikan, kotak itu berisi sebuah mahkota dari dinasti Teng. Ouyang Hang tercengang, bagaimana mahkota dinasti Teng berada di dalam ruang ini. Apakah majikan ingin melihat Chong Koan? Itu menawarkan kepada Ouyang Hang. Ouyang Hang mengangguk. Chong Koan mendekati kotak itu, namun dengan langkah-langkah yang tertentu, lalu mengambil kotak itu dan dibawa ke hadapan Ouyang Hang. Meteo Ouyang Hang jadi silau ketika Chong Koan membuka kotak itu, karena di dalamnya berisi sebuah mahkota yang amat indah, terbuat dari giyok dan benang emas. Bukan main kagumnya Ouyang Hang akan keindahan mahkota itu. Selain mahkota ini, masih terdapat sebelas macam benda mustika kolong langit, yaitu Hong Giok Seng, Bintang Giok Dingin, Kim Giok Pian, Sabuk Emas Den Giok, Li Beng Beng Cu, Mutiara yang memancarkan cahaya terang, Pitok Sui HWS Yang Tem, sepasang batu air dan api pemunah racun, Yun Ong Cah, Payung Raja Awan, dan lain sebagainya. Setelah memberitahukan, Chong Koan itu pun mengambil semua kotak tersebut, kemudian dibukanya satu persatu. Ouyang Hang menyaksikan semua benda mustika itu dengan metel, terbelalak dan mulut berdecak-decak kagum. Bukan main, gumamnya. Chong Koan tersenyum sambil menunjuk sebuah pintu yang diatasnya terdapat tulisan rumah emas. Rumah itu menyimpan kaum wanita cantik, apakah majikan mau kesana melihat-lihat Ouyang Hang mengangguk. Baik, bawa aku kesana melihat-lihat Chong Koan menekan sebuah tombol maka pintu itu langsung terbuka. Segera diajaknya Ouyang Hang masuk ke dalam. Begitu sampai di dalam, Ouyang Hang jadi melongo. Ternyata di dalam rumah itu terdapat begitu banyak wanita cantik. Semua memandang Ouyang Hang sambil tersenyum-senyum. Tampak beberapa wanita setengah tua langsung menghampiri mereka berdua dengan wajah berseri-seri, lalu memberi hormat. Selamat datang Chong Koan, Chong Koan tersenyum dan mengangguk. Ini adalah majikan baru perkampungan Pak Tosan Chung, ujarnya memberi tahukan. Beberapa wanita setengah tua itu segera memberi hormat lagi. Kalian adalah pengurus rumah emas ini tanyanya kepada para wanita itu. Ya sahut ketiga wanita itu bersamaan. Kemudian salah seorang wanita setengah tua. Itu menjelaskan sambil tersenyum-senyum. Rumah emas ini terdiri dari tiga ruangan, yaitu ruangan manusia, ruangan bumi, dan ruangan langit. Di setiap ruangan itu terdapat sembilan wanita cantik jelita. Ruang manusia terdiri dari wanita muda cantik-cantik, yang jarang terdapat di permukaan bumi ini. Ruangan bumi terdapat wanita cantik yang amat genit, lelaki mana yang melihat mereka, pasti tidak tahan. Ruang langit berisi wanita-wanita yang amat cantik lembut, jarang terdapat di kolong langit congkoan itu membentak. Sudahlah. Jangan terus menyerocos, cepat bawa majikan melihat-lihat di ruang manusia ketiga wanita setengah tua itu mengangguk, lalu mengajak Ouyanghang memasuki sebuah ruangan, yaitu ruangan manusia. Sampai di dalam, Ouyanghang pun terbelalak. Ternyata ruangan itu dilapisi dengan kaca. Terlihat sembilan anak gadis berada di dalam, ada yang sedang tidur, menyisir, dan lain sebagainya. Apalah yang sedap dipandang para gadis itu wanita setengah tua menyahut sambil tersenyum. Majikan lama amat senang memandang mereka, dia pasti tertawa gembira, Ouyanghang mengerutkan kening. Apalah yang sedap dipandang dari para gadis itu wanita setengah tua itu tersenyum lagi. Pokoknya sebentar lagi majikan akan mengetahuinya mendadak wanita setengah tua itu berseru, pelayan, cepat kemari seketika juga muncul seorang gadis pelayan kecil, membawa sebuah nampan yang berisi sembilan buah cangkir dan sebuah teko. Bawa ke dalam untuk mereka minum perintah wanita setengah tua itu. Gadis pelayan kecil mengangguk, lalu berjalan ke dalam melalui sebuah pintu kaca. Nampan itu ditaruh ke atas sebuah meja. Para anak gadis yang berada di situ segera menuang minuman dari teko ke dalam cangkir. Mereka lalu mulai minum. Wanita setengah tua berkata sambil tertawa ringan. Sebentar lagi majikan akan menyaksikan suatu pertunjukan istimewa dari para anak gadis itu. Ouyanghang memperhatikan para anak gadis itu. Tak seberapa lama kemudian, tampak para anak gadis itu merintih-rintih seakan menginginkan sesuatu. Mata mereka meremelek diiringi suara-suara mendesah lirih. Ouyanghang tampak memperhatikan mereka. Apa yang mereka minum tanya Ouyanghang kepada wanita setengah tua di sampingnya. Itu adalah harap majikan lama, disebut cun sim efo utong, kalbu tergetar-getar Ouyanghang mengerutkan kening. Dia tahu itu adalah harap perangsang. Wanita setengah tua itu meliriknya, kemudian tersenyum. Majikan lama hanya bisa memandang, apakah tuan besar juga hanya bisa memandang saja sesungguhnya ketika menyaksikan para anak gadis yang sudah terangsang itu, darah Ouyanghang mulai bergejolak. Tapi lwekannya amat tinggi, hingga mampu menekan gejolak itu. Ouyanghang menyahut perlahan-lahan. Baik, bawa aku ke dalam melihat-lihat ruang bumi saja. Wanita setengah tua itu tertawa ringan. Cuan besar dapat mengendalikan diri, itu sungguh hebat. Wanita setengah tua lalu membawa Ouyanghang menuju ke ruang bumi. Sampai di ruangan tersebut, Ouyanghang bertanya, apakah para anak gadis dalam ruang bumi ini juga harus minum arak Cun Sim Efo Utong? Tidak usah, anak-anak di ruangan ini tidak usah minum arak itu. Cuan besar akan tahu setelah menyaksikannya Ouyanghang manggut-manggut, lalu menengok ke sana kemari. Di dalam ruangan ini terdapat sembilan buah kamar yang pintu masing-masing tertulis nama para penghuni. Semua kamar juga dibuat dari kaca, maka dapat dipandang jelas dari luar. Ketika melihat seorang wanita muda yang di dalam kamar kaca, Ouyanghang sudah tahu wanita muda itu amat genit. Siapa dia tanyanya? Cuan besar belum tahu? Dia adalah wanita pelacur yang amat terkenal di daerah Kang Lam, entah sudah berapa banyak kaum lelaki mati karena wanita pelacur itu Ouyanghang sempat heran sebab wanita itu masih muda sekali, namun sudah begitu hebat. Ouyanghang memasuki kamar itu. Ketika dia baru mau membuka mulut, wanita muda itu sudah mendahuluinya. Apa hubunganmu dengan makhluk aneh itu? Kok dia memperbolahkanmu kemari memandangku aku adalah majikan baru perkampungan ini, wanita muda itu terbelalak seakan kaget dan tak percaya. Kau bilang apa? Dia, dia sudah mati Ouyanghang mengangguk. Tidak salah, dia memang sudah mati, mendadak wanita muda itu mengucurkan air mata, namun kemudian tertawa gelap. Ouyanghang terperangah melihat perubahan sikap wanita itu. Mengapa kau menangis dan tertawa dia sudah mati? Di kolong langit berarti akan berkurang seorang yang mabuk ketayang. Kau tidak tahu itu Ouyanghang diam saja. Tahukah kau? Dia adalah kepala udang Ouyanghang tertawa dalam hati mendengarnya. Apa artinya kepala udang wanita muda itu tertawa seraya menunjuk Ouyanghang? Kau kemari, aku ingin lihat apakah kau juga seperti kepala udang? Setelah aku melihatmu, aku pasti tahu wanita muda itu tertawa cekikikan. Kamar lain yang tembus pandang itu dihuni seorang wanita kurus dan seorang wanita gemuk. Kedua wanita itu pun ikut tertawa cekikikan. Majikan baru itu kepala udang atau bukan? Harus ku coba dulu baru bisa mengetahuinya wanita kurus menyahut. Kau begitu gemuk, bagaimana akan tahu setelah mencobanya wanita gemuk tertawa? Hihi! Pokoknya beres, sahutnya sambil terus tertawa-tawa. Wanita kurus tertawa cekikikan. Hai hai hai! Karena dia majikan baru, maka kau ingin memikatnya Ouyanghang menggeleng-geleng ketika mendengar pembicaraan mereka. Cewon besar, cepatlah kemari seru wanita gemuk mendadak. Ouyanghang melangkah memasuki kamar itu. Wanita gemuk tersebut terus memperhatikannya, kemudian memeriksa sekujur badan Ouyanghang. Sikapnya seperti seorang tabib sedang memeriksa pasiennya. Berselang sesaat, wanita gemuk itu tertawa seraya berseru-seru. Kalian semua boleh bergembira, sebab majikan baru kita ini bukan kepala udang. Semua wanita yang berada di situ pun langsung bersorak-sorai penuh kegembiraan. Cewon besar, bolahkah kami tahu hamamu? Apakah kami setiap hari harus memanggilmu Cewon besar salah-salah seorang wanita itu? Salah seorang wanita lagi bertanya, Cewon besar, kau suka wanita memanggilmu apa? Dan kau suka wanita yang bagaimana wanita-wanita itu terus saling menyerocos? Hanya seorang gadis yang tidak ikut menyerocos, gadis itu bernama Sui Chin-Ching. Ouyanghang tampaknya tertarik sikap diam wanita itu. Mengapa kau tidak ikut bicara? Mengapa aku harus ikut bicara? Jawab Sui Chin-Ching, balik bertanya. Ouyanghang tersenyum. Kalau begitu, kau ingin apa Sui Chin-Ching tersenyum manis raya memandang Ouyanghang? Kau adalah majikan baru perkampungan ini tanyanya, lembut. Ouyanghang manggut-manggut. Betul katakanlah siapa dirimu. Pendekar dalam merimba persilatan, berasal dari golongan putih atau golongan hitam? Dan apakahkah seorang persilat tangguh di dunia persilatan? Bagus sekali pertanyaanmu. Aku merupakan orang yang paling jahat di kolong langit, si racun tua Ouyanghang jawab Ouyanghang menjelaskan. Sui Chin-Ching tertawa. Kau mau apakan kami dilepaskan atau tetap tinggal di sini menyenangkanmu? Ataukah, seperti majikan lama itu, setiap hari terus memandang kami Ouyanghang menyahut, namun Sui Chin-Ching sudah keburu tertawa, sehingga membuat Ouyanghang tercengang. Mengapa kau tertawa jenitian itu setiap hari datang memandang kami? Kami semua sudah bersepakat, akan membuatnya mati dengan care kami. Kau percaya itu Ouyanghang menggelengkan kepala. Aku tidak percaya Sui Chin-Ching tertawa ringan. Kau harus percaya. Kalau kau tidak percaya, silakan coba care bagaimana aku mencoba nyatanya Ouyanghang. Sui Chin-Ching menatapnya, begitu pula wanita-wanita lain, semuanya juga menatap Ouyanghang. Kini Ouyanghang agak percaya bahwa wanita-wanita itu dapat membuat kau melelaki mati. Wanita setengah tua yang membawa Ouyanghang ke dalam juga menatapnya. Suwan besar, mereka bersedia dicoba. Apakah Suwan besar tidak mau mencobanya di dalam istana semi Ouyanghang mengangguk? Baiklah meski Ouyanghang tidak tahu apa itu istana semi, tidak menghiraukan itu. Sedangkan wanita setengah tua itu membuka sebuah pintu. Ternyata di dalam pintu itu terdapat sebuah ruang bawah tanah yang amat indah. Terlihat pula sebuah ranjang yang amat besar, cukup untuk tidur dua tiga puluh orang. Kesembilan wanita itu mendekati ranjang besar, kemudian duduk di pinggir-pinggirnya. Mereka terus melirik Ouyanghang dengan genit dan penuh gairah. Darah Ouyanghang pun mulai bergolak lagi. Suwi cincing bersandar pada seorang wanita. Dia berkata pada Ouyanghang dengan perlahan-lahan. Suwan besar Ouyang, kami adalah kaum wanita. Kalau kaum lelaki dan kaum wanita saling mendekat, itu baru nikmat. Tapi tahukah kau, jengit pian itu tidak bisa melakukan apa-apa Ouyanghang manggut-manggut, kemudian menengok wanita-wanita lain, ternyata mereka sedang bercumbu-cumbuan dengan mesra. Hal itu membuat hati Ouyanghang berdebar-debar. Suwi cincing berkata sambil tersenyum, Suwan besar, mengapa kau tidak mau bersama kami? Apakah kau orang jahat di kolong langit? Tahukah kau, apa yang menjadi kepala orang jahat-penjahat berhati jalang sahut Ouyanghang? Suwi cincing mengangguk. Betul. Tapi tahukah kau, apa yang disebut jalang Ouyanghang menjeleng? Aku tidak tahu Suwi cincing tersenyum, sambil mendekati Ouyanghang, lalu memegang tangannya. Suwan besar Ouyang, kau harus mencobanya. Sementara itu Boki Yongchen sedang menunggu kelahiran anaknya. Hatinya kini betul-betul telah hampa, dia tidak ingin mati sebelum anaknya lahir. Namun dia sudah mengambil keputusan untuk mati, maka tidak mau bicara dengan Ouyanghang. Mendadak dia mendengar suara yang him, semacam alat musik Cina kuno, yang membuat hatinya tersentak. Segera ia berkata pada pelayannya. Ada suara yang him, kalian mendengar suara yang him itu pelayan menggelengkan kepala. Boki Yongchen mengerutkan kening. Kalian tidak mendengar pelayan menggeleng lagi. Berselang beberapa saat, suara yang him itu hilang dari pendengaran Boki Yongchen. Dia menghela nafas sambil menggeleng-gelengkan kepala, kemudian mengusap perutnya seraya bergumam. Oh, anakku. Kau lahir di keluarga Ouyang. Tidak tahu kelah kau akan jadi apa, semoga ibumu di alam bakanan tidak dapat melindungimu seusai bergumam. Boki Yongchen lalu bertanya pada salah seorang pelayannya yang berdiri di situ. Kalian tahu cuan besar pergi berbuat apa salah seorang pelayan menyaut? Kami dengar, di tempat itu tersimpan berbagai macam benda mustika dan wanita cantik. Mungkin cuan besar ke sana melihat-lihat Boki Yongchen manggut-manggut. Aku sudah tahu, kalian boleh pergi beristirahat setelah kedua pelayan pergi. Boki Yongchen duduk tercenung dengan macu bersimbah air. Dia tahu, sesudah Ouyang Hong pergi ke tempat itu, tentunya akan terpikat oleh wanita-wanita cantik di sana. Tidak akan kemari menengoknya lagi. Itu membuat air matanya meleleh deras. Sementara itu, Ouyang Hong merasa puas sekali, karena dikerumuni wanita-wanita cantik. Ouyang Hong merupakan lelaki normal. Tentu akan membutuhkan kaum wanita menemaninya. Sementara wanita-wanita cantik itu dapat memuaskannya, membuatnya merasa senang, gembira dan nyaman. Sui cincin tiduran di kakinya. Anak gadis itu memang luar biasa, dapat menghangatkan hati Ouyang Hong dengan perkataan-perkataan yang menyentuh hati. Kau lembira tidak Ouyang Hong tidak menyaut. Dia bangkit berdiri perlahan-lahan sambil memandangi para wanita cantik. Kalian katakan, apakah aku ini merupakan kepala udang para wanita cantik itu langsung memeluknya erat-erat, wajah mereka tampak berseri-seri. Kalian tidak usah tinggal di sini lagi, tinggal bersama saja. Kalian setuju para wanita cantik itu bersorak girang sambil manggut-manggut. Kalian dengar baik-baik, kalau tak ada perintah dariku, kalian jangan melakukan apa-apa. Siapa berani membangkang, pastiku hukum mati para wanita cantik itu mengangguk semua setuju peringatan Ouyang Hong itu. Aku memang menyukai wanita cantik, juga menyukai warna putih. Maka mulai sekarang, kalian tidak boleh mengenakan pakaian warna lain, harus mengenakan pakaian warna putih. Itu agar aku lebih menyukai kalian, suwi cing-cing berkata sambil tersenyum, cuwon besar sungguh luar biasa, dapat membuat kami tunduk padamu. Pokoknya mulai sekarang, cuwon besar bilang apa, kami pasti menurut, suwi cing-cing dan wanita cantik lainnya, segera pergi bersalin pakaian dengan wajah beseri-seri penuh kegembiraan. Ouyang Hong duduk di ranjang besar itu termenung. Tak lama kemudian terdengar suara suwi cing-cing. Cuwon besar, kami masuk. Silakan melihat kami yang telah mengenakan pakaian putih. Ouyang Hong manggut-manggut. Masuklah suwi cing-cing dan wanita cantik lain berjalan ke dalam, mereka berjalan dengan lemah gemulai. Setelah mengenakan pakaian putih, mereka kelihatan lebih cantik. Suwi cing-cing berkata dengan lembut, cuwon besar, kami sembilan orang sudah mengambil keputusan untuk melayani mung selama-lamanya. Ouyang Hong manggut-manggut, kemudian berkata pada cong-coan. Sudah cukup aku melihat wanita-wanita ini, kau kumpulkan mereka semua, agar mereka dapat melayaniku secara baik. Kalau mereka bisa menyenangkan hatiku, sudah pasti akan memperoleh manfaatnya. Tapi apabila mereka tidak menurut kepadaku, aku pasti membunuh mereka cong-coan mengangguk. Beritahukan pada mereka, kalau mereka setuju, kau boleh mengatur suatu tempat yang lebih layak untuk mereka dan sewaktu-waktu aku akan berkunjung ke sana. Cong-coan mengangguk, kemudian memberi hormat dan berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Sejak Ouyang Hong menjadi majikan perkampungan Pak Tosan Chung, kian hari kian bertambah sewenang-wenang, sehingga membuat para penghuni perkampungan itu amat segan dan takut padanya. Kini Ouyang Hong sudah tidak bersama Boki Yong Chen, dan Boki Yong Chen pun tidak memperdulikannya, hanya berharap cepat-cepat melahirkan anaknya. Pada suatu hari Ouyang Hong mendekati Boki Yong Chen. Ternyata Ouyang Hong juga berharap anaknya cepat-cepat lahir. Kakak Ipar, bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja tanyanya. Sesungguhnya Boki Yong Chen tidak mau menggubrisnya, namun merasa tidak enak, maka segera menyaut. Terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja, beberapa hari ini aku amat sibuk berlatih, maka tidak datang menengokmu. Aku harap kau tidak mempersalahkanku, kata Ouyang Hong sambil memandangnya. Mendadak Boki Yong Chen mengucurkan air mata. Ouyang Hong, mengapa kau membohongiku? Mengapa kau kemari membohongiku? Kau pergi ke tempat para wanita cantik itu. Ya, kan katanya dengan sengit. Ouyang Hong tidak menyaut. Kau sungguh gembira kan? Aku tahu kau sudah tidak memperdulikan mati hidupku, kau pun tidak memperdulikan anak yang ada di dalam kandunganku. Ku beritahukan padamu, aku masih memandang muka Ouyang Chuan dan mengingat pula hubungan kita, maka aku akan melahirkan anak ini. Setelah itu, aku akan cari mati, kau tidak perlu berpura-pura menaruh perhatian padaku. Ouyang Hong tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya tampak keningnya berkerut-kerut. Kau bersama wanita-wanita itu, bukan tanya Boki Yong Chen. Mendengar pertanyaan Boki Yong Chen itu, Ouyang Hong makin merasa sebal kepadanya. Tidak salah, aku memang bersama mereka sahutnya. Boki Yong Chen manggut-manggut. Ouyang Hong, di sana ada 27 wanita cantik, tentunya kau merasa puas sekali, kan katanya. Betul. Aku adalah seorang lelaki yang membutuhkan wanita. Karena kau tidak bisa bersamaku, maka aku bersama mereka, itu wajar, kan sahut Ouyang Hong? Memang wajar. Kini kau adalah majikan perkampungan ini, siapa berani membangkang perintahmu? Saat ini kau merupakan orang yang beruntung di kolong langit, kata Boki Yong Chen dengan dingin. Boki Yong Chen tidak mampu melanjutkan ucapannya karena tidak tahan menahan rasa kesal dan duka dalam hatinya. Ouyang Hong menatapnya sambil tertawa dingin. Dulu dia amat mencintai Boki Yong Chen, namun kini cintanya sudah sirna entah kemana. Semua itu memang sudah merupakan nasib Boki Yong Chen. Seandainya pada waktu itu dia mau mendengar penjelasan Ouyang Hong, tentunya sikap Ouyang Hong tidak akan berubah menjadi seperti itu. Ouyang Hong, lebih baik kau jangan kemari lagi. Kalau aku sudah melahirkan, kau pasti ku beritahu, kata Boki Yong Chen. Ouyang Hong tampak agak tertegun. Dia menatap wanita itu dengan kening berkerut-kerut, namun tidak berkata sepatah pun. Ketika itu aku telah salah melihat, aku telah salah melihat, kata Boki Yong Chen lagi. Akan tetapi kata-katanya terputus, karena tidak kuat menahan rasa sedih. Dia terisak-isak dan air matanya mengucur deras. Sedangkan Ouyang Hong jadi serba salah. Berselang sesaat barulah dia membuka mulut. Kakak Ipar, aku kemari karena rindu padamu. Kau jangan bersikap demikian padaku Ouyang Hong, sudah ku katakan, kau tidak perlu berkata apapun lagi di hadapanku. Kalau bayi ini sudah lahir, pasti ku serahkan padamu, karena memang darah dagingmu. Setelah itu, aku akan mati di hadapanmu, sahut Boki Yong Chen. Mendadak Ouyang Hong teringat sesuatu. Kakak Ipar, aku memperoleh sebuah yang him di dalam perkampungan ini. Aku ingin memainkannya agar hatimu bisa tenang, katanya segera. Tidak perlu. Aku justru tidak tahu apa yang masih kau inginkan dalam hatimu. Namun aku tahu, kau akan tidak memperoleh apapun sahut Boki Yong Chen dingin. Kening Ouyang Hong berkerut-kerut mendengar kata-kata itu. Baik. Aku tidak akan kemari lagi ujarnya dengan tegas. Ouyang Hong membalikan badannya meninggalkan kamar itu. Dia menuju ruang latihan dengan kepala tertunduk. Sampai di ruang itu, dia duduk termenung. Teringat olehnya akan kehebatan kepandayan Ong Tiong, Yang, Toan Hong, Ya, Oe Ye Yok Su, Su Chiao Hwe Acu dan Ang Chit Kong. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan untuk terus berlatih Ha Mok Heng, Hang Hwang Lak, Tong Katular dan Yang Him Besi yang kini telah dijadikan senjata. Ouyang Hong pun berpikir tentang kitab pusaka Kiu Im Chin Keng. Kitab itu pasti merupakan kitab pelajaran ilmu silat yang amat luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak tokoh persilatan ingin memilikinya? Karena itu, Ouyang Hong bertekad merebut kitab pusaka tersebut di Gunung Hwe Asan lima tahun kemudian. Bahkan dia juga ingin merebut gelar jago nomor wahid di kolong langit. Di saat dia sedang berpikir, mendadak terdengar suara langkah yang amat ramai, dan suara teriak-teriakan. Malin, jangan sampai dia lolos Ouyang Hong segera berhambur keluar dan langsung meloncat ke atas atap rumah. Dilihatnya seseorang terus melesat, justru menuju kamar Boki Yong Chen. Padahal Ouyang Hong tidak ingin bertemu Boki Yong Chen lagi. Namun dia masih ingat bahwa Boki Yong Chen sedang hamil. Anak dalam kandungannya adalah darah dagingnya sendiri. Maka dia segera melesat ke kamar Boki Yong Chen dengan mengerahkan Ginkang. Akan tetapi, mendadak bayangan itu berkelebat laksana kilat, seketika juga lenyap dari pandangannya. Sungguh hebat Ginkang orang itu pujinya. Ouyang Hong meloncat turun ke halaman di depan kamar Boki Yong Chen. Dia menengok ke sana kemari, tapi tidak melihat siapapun dan juga tidak terdengar suara apapun. Mendadak hati Ouyang Hong tersentak. Mungkinkah orang itu masuk ke kamar Boki Yong Chen tanyanya dalam hati. Dia cepat-cepat mendekati jendela kamar Boki Yong Chen, lalu mengintip ke dalam. Tampak lampu kamar itu masih menyala, namun dia tidak tahu Boki Yong Chen sudah tidur atau belum. Ouyang Hong ingin menerobos ke dalam, tapi tadi Boki Yong Chen sudah melarangnya datang. Maka dia menjadi termangu-mangu di luar kamar itu. Di saat dia sedang termangu-mangu, mendadak terdengar suara Boki Yong Chen. Siapakah orang itu menyahut dengan suara rendah, maka Ouyang Hong tidak dapat mendengar dengan jelas. Aku tidak kenal kau kata Boki Yong Chen. Orang itu berkata lagi dengan suara rendah. Maka Ouyang Hong tetap tidak mendengarnya. Hal itu membuatnya amat penasaran, lalu menghimpun hawa murninya untuk mendengar. Setelah itu barulah dapat mendengar kata-kata orang itu dengan jelas. Pangcu, ketua, mengutusku kemari untuk mengundang Nona. Kalau Nona leluasa, harap segera ke markas. Pangcu juga bilang, kalau Nona kurang enak badan, maka aku harus baik-baik memperlakukan Nona, terdengar orang itu berkata. Kau bilang Pangcumu sakit keras, betulkah itu tanya Boki Yong Chen. Agar Nona tahu, Pangcu sudah mengatur semua urusan besar di dalam markas, karena Pangcu tahu kali ini sulit terhindar dari bahaya, sahut orang itu. Boki Yong Chen diam sesaat. Seharusnya aku ikut kau pergi menjenguh Pangcu. Namun badanku sulit untuk diajak berjalan jauh. Harap Kasudi memberitahukan kepada Pangcu katanya kemudian. Pangcu sudah sekarat. Beliau ingin melihat Nona, tapi Nona menolak. Sungguh kami kecewa Boki Yong Chen mengangguk. Baiklah. Aku akan ikut kau ke sana betapa girangnya orang itu. Dia langsung mengucapkan terima kasih kepada Boki Yong Chen. Beritahukan kepada Tuan Besar bahwa aku sudah pergi. Mengenai anak dalam kandunganku, setelah lahir pastiku serahkan kepadanya, kata Boki Yong Chen kepada pelayannya. Usai berkata, Boki Yong Chen lalu membuka pintu orang itu berjalan duluan, Boki Yong Chen mengikutinya dari belakang. Oh Yang Hang ingin menghalangi mereka, namun niatnya itu dibatalkannya. Kemudian dia berpikir selama ini Boki Yong Chen tidak memperdulikannya, tapi begitu mendengar Pangcu itu ingin menemuinya, dia langsung pergi tanpa memikirkan kandungannya. Oleh karena itu, Oh Yang Hang ingin tahu sebetulnya siapa Pangcu itu. Dia menguntik mereka berdua. Tak lama mereka sampai di sebuah rimba. Tampak lima-enam orang berpakaian hitam berdiri di sana. Ketika melihat orang itu berhasil membawa Boki Yong Chen, mereka langsung bersorak girang. Salah seorang berpakaian hitam menarik seekor kuda ke hadapan Boki Yong Chen, lalu mempersilahkannya naik. Boki Yong Chen menurut dan segera meloncat ke punggung kuda. Kemudian yang lain pun segera meloncat ke punggung kuda masing-masing. Begitu menyaksikan kalau mereka meloncat ke punggung kuda, Oh Yang Hang tahu bahwa mereka adalah kaum rimba perselatan yang berkepandaian tinggi. Sementara kuda-kuda itu sudah mulai berlari dengan kencang sekali meninggalkan tempat itu. Oh Yang Hang mengerahkan ilmu Ginkang Hang Huang Lak untuk mengikuti mereka. Tak seberapa lama kemudian, kuda-kuda itu sudah berlari belasan mil, lalu sampai di sebuah rimba mereka berhenti, sekaligus menambatkan kuda masing-masing di pohon. Orang itu memapah Boki Yong Chen turun dari kuda, kemudian menuntunnya ke dalam rimba itu. Mendadak terdengar suara bentakan keras. Siapa? Cepat berhenti ternyata suara bentakan itu ditujukan kepada Oh Yang Hang yang menguntip mereka. Bahkan terdengar pula suara desiran di belakangnya. Oh Yang Hang cepat-cepat membalikan badannya, sekaligus melancarkan sebuah pukulan. Seketika terdengar suara teriakan. Oh Yang Hang memandang, tampak seseorang berdiri tak bergerak di depan pohon. Sepasang tangan orang itu berada di depan dada, kelihatannya ingin mengadu nyawa dengan Oh Yang Hang. Oh Yang Hang tercengang, sebab pukulannya tadi mengandung tenaga yang amat kuat, tapi orang itu tak bergeming sedikitpun. Oh Yang Hang memperhatikannya. Ternyata nafas orang itu sudah putus, hanya saja badannya bersandar pada pohon. Oh Yang Hang melesat ke depan, tak lama sudah sampai di depan sebuah kuil tua di sekitar kuil itu tumbuh rumput ilalang yang amat tinggi. Oh Yang Hang berendap-endap mendekati kuil itu. Tampak begitu banyak orang duduk mengerumuni seseorang yang sedang sekarat. Orang yang membawa Boki Yong Chen memberi hormat, lalu berkata. Lapor pada Pangcu, hamba sudah berhasil mengundang nona Boki Yong kemari Boki Yong Chen berdiri di belakang orang itu. Setelah orang tersebut melapor kepada Seng Pangcu, barulah Boki Yong Chen memandang Pangcu itu lalu membungkukan badannya merabah Seng Pangcu. Kau ya? Kok tidak bersuara tanyanya? Seng Pangcu menghela nafas perlahan, lalu berkata terputus-putus. Seharusnya kau tahu siapa aku. Pertama kali aku menolongmu, kau tidak melihat wajahku. Kita bertemu kedua kalinya, matamu sudah buta, tidak dapat melihat wajahku. Nona Boki Yong, kau baik-baik saja setelah mendengar suaramu, aku sudah tahu siapa kau. Lain kali kalau kita bertemu aku pasti mengenali suaramu, sahut Boki Yong Chen. Seng Pangcu itu tertawa getir. Aku menyuruhmu kemari karena aku amat mencemaskanmu. Aku sudah hampir mati, bagaimana masih ada lain kali untuk bertemu hidup memang harus mati. Manusia mana yang tidak akan mati. Kau hampir mati, aku pun begitu juga. Maka kita tidak akan bertemu kembali, kata Boki Yong Chen. Pangcu itu terpaksa tertawa, lalu berkata dengan suara parau. Nona Boki Yong, kau jangan bergurau. Aku sudah tua, lagi pula menderita sakit keras yang tak bisa diobati. Kau masih muda, kenapa bilang sudah hampir mati. Usai berkata, orang itu terbatuk-batuk beberapa kali. Boki Yong Chen menjulurkan tangannya untuk meraba mulut Seng Pangcu seraya bertanya. Kau muntah darah kan bukan cuma muntah darah, nafasku pun hampir putus, sahut Seng Pangcu. Orang itu memberitahukan padaku, bahwa kau sakit keras. Kini aku sudah berada di sini, apa yang harus kulakukan untuk mutanya Boki Yong Chen. Seng Pangcu tertawa sedih lalu menyaut. Tiap Changpang turun-temurun sudah hampir sepuluh generasi. Tiap generasi pasti diketuai oleh seorang gagah, namun sampai di tanganku justru mengalami kemerosotan. Dendam perkumpulan sulit dibalas, maka sungguh percuma aku jadi ketua Tia Chiang Pang. Ketika berkata sampai di situ, Pangcu yang bernama Siang Kuan Wai itu mengucurkan air mata. Bagaimana kau bukan seorang gagah? Menurutku kau adalah seorang yang amat gagah, kata Boki Yong Chen. Siang Kuan Wai tersenyum sedih mendengar kata-kata Boki Yong Chen itu, sementara semua orang cuma diam. Yang berbicara hanya Seng Pangcu dan Boki Yong Chen. Ouyang Hang yang bersembunyi di tempat yang gelap, mendengar semua pembicaraan mereka. Dia pun sudah tahu bahwa orang tua yang sekarat itu adalah Siang Kuan Wai, ketua Tia Chiang Pang. Dia berkata dalam hati, walau ketua Tia Chiang Pang itu pernah menyelamatkan Boki Yong Chen, tapi masih tidak pantas disebut sebagai seorang gagah, dan juga Boki Yong Chen tidak usah merasa berhutang budi padanya, lagi pula tidak perlu bersikap begitu ramah dan lembut terhadapnya. Ternyata ketika menyaksikan sikap Boki Yong Chen terhadap Siang Kuan Wai, hati Ouyang Hang pun merasa panas sekali. Kalau bukan karena Siang Kuan Wai sudah sekarat, Ouyang Hang pasti sudah turun tangan membunuhnya. Sedangkan Boki Yong Chen mana tahu keberadaan Ouyang Hang di tempat yang gelap memperhatikan gerak-geriknya. Kemudian Siang Kuan Wai berkata lagi, Nona Boki Yong, aku lihat kau di perkampungan Pak Tosan Chung tidak begitu gembira. Kalau kau merasa bosan tinggal di sana, lebih baik ikut para anggotaku ke markas Tia Chiang Pang di gunung Gergo Chi Hong. Apabila Ouyang Hang kesana mencarimu, tentu para anggotaku akan bertanggung jawab tentang itu. Dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana menurutmu semula Boki Yong Chen mengangguk, tapi kemudian menggelengkan kepala. Dia amat berterima kasih atas kebaikan Siang Kuan Wai. Tapi kalau dia ikut ke markas Tia Chiang Pang, sudah barang tentu akan menyusahkan perkumpulan tersebut, sebab Ouyang Hang pasti titik kesana mencarinya, dan itu akan membuat hatinya tidak tenang. Sedangkan Ouyang Hang yang bersembunyi itu berkertak gigi. Dia sudah mengambil suatu keputusan, apabila pihak Tia Chiang Pang berhasil membujuk Boki Yong Chen berangkat ke gunung Gergo Chi Hong, maka dia akan membunuh mereka semua. Siang Kuan Wai mendengarkan kepala. Kelihatannya Pang Chu itu sedang mencari seseorang yang berada di tempat itu. Orang yang membawa Boki Yong Chen tadi berlutup di hadapannya. Suhu, semua anggota berada di sini. Suhu ingin bicara dengan siapa katanya dengan hormat. Cepat papah aku bangun perintahnya, tanpa menjawab pertanyaan orang itu. Orang itu segera memapah Siang Kuan Wai. Pang Chu itu duduk lalu memandang para anggotanya. Sejak berdirinya Tia Chiang Pang di gunung Gergo Chi Hong, memang pernah melahirkan seorang aneh yang berkepandaian tinggi. Akan tetapi, begitu sampai di tanganku, Tia Chiang Pang justru mengalami kemerosotan dan juga bernama busuk di dunia persilatan. Siapa yang melakukan kejahatan-kejahatan itu, kalian pasti tahu. Aku tidak akan mengusut tentang itu. Namun setelah ku turunkan kedudukanku kepada generasi baru, ku harap dia dapat mengangkat tinggi partai Tia Chiang Pang kita, mampu bersaing dengan Kepang maupun dengan Xiaoling Pei. Para anggota Tia Chiang Pang berlutut serintak di hadapan Siang Kuan Wai. Mereka semua menunggu pesan Seng Ketua. Siang Kuan Wai mengeluarkan suatu benda dari dalam bajunya. Warnanya agak kehitam-hitaman. Ternyata benda itu adalah benda kepercayaan partai Tia Chiang Pang, yaitu sebuah telapak tangan besi. Begitu melihat benda tersebut, mereka semua segera memberi hormat. Siang Kuan Wai mengangkat tinggi telapak tangan besi itu seraya berkata, Para anggota Tia Chiang Pang dengarlah baik-baik. Aku akan menyerahkan benda kepercayaan Tia Chiang Pang ini kepada Ciucian General. Dialah yang akan menggantikan kedudukanku sebagai ketua Tia Chiang Pang, bukan main terkejutnya para anggota Tia Chiang Pang itu. Mereka semua tidak menduga sebelumnya. Sebab mereka yang hadir itu rata-rata berkepandaian tinggi dalam Tia Chiang Pang dan dalam pertemuan itu hadir pula tiga orang paman guru Siang Kuan Wai dan saudara seperguruannya. Usia Ciucian Jeng paling muda di antara mereka, tapi justru dia yang akan menggantikan kedudukan Siang Kuan Wai. Hal itu membuat mereka terkejut dan kemudian mengajukan protes. Tunggu, Siang Kuan Wai. Apakah kau sudah pikun kata seorang tua berjenggot panjang dengan dingin? Susiok, paman guru, urusan ini amat penting. Bagaimana mungkin aku pikun sahut Siang Kuan Wai sambil menetapnya? Kau masih ingat memanggilku Susiok? Kedudukan ketua sampai di tanganmu, justru Tia Chiang Pang mengalami kemerosotan. Ketika berada di rumah makan itu Susiok Hwe Acu, ketua Kepang telah menghinamu habis-habisan, tapi kau diam saja membiarkannya menghinamu, itu sudah merupakan kesalahanmu. Kini kau malah ingin menyerahkan kedudukanmu kepada murid yang termuda. Lalu bagaimana Tia Chiang Pang menjejakan kaki di dunia persilatan lagi Siang Kuan Wai memandang orang tua itu, lalu berkata perlahan-lahan. Apakah Susiok menganggap ku pilih kasih, maka menyerahkan kedudukan ketua kepada Ciucian Jeng? Orang tua itu mengangguk. Tidak salah, baru beberapa tahun menjadi anggota Tia Chiang Pang. Lagi pula usianya masih di bawah 20 tahun. Bagaimana mungkin boleh diangkat sebagai ketua? Kepandainya masih rendah, tentunya para anggota tidak akan setuju nafas yang Kuan Wai memburu. Dia memandang para anggota Tia Chiang Pang, kemudian bertanya terputus-putus. Kalian, kalian juga sependapat dengan Susiok. Mereka saling memandang sejenak, kemudian menyahut dengan serentak dan tegas. Tidak salah. Kami tidak setuju Ciucian Jeng menjadi Pangcu sementara Ciucian Jeng diam saja. Ciucian Jeng, kenapa kau diam saja? Tidak tanya Siang Kuan Wai sambil memandangnya. Suhu sedang berbicara dengan Tai Susiok, kakek Paman Guru, dan para Susiok. Teo Chu tidak berani turut campur, sahut Ciucian Jeng sambil memberi hormat. Orang tua itu tampak besar sekali. Kau bilang apa? Tidak berani turut campur. Apakah kau ingin menentang kami bentaknya? Ouyang Hang yang bersembunyi di tempat gelap juga merasa heran, sebab Siang Kuan Wai cukup terkenal di dunia persilatan, namun mengapa begitu ceroboh memilih seorang ketua baru? Muridnya itu masih begitu kecil, bagaimana mungkin menjadi ketua? Akan tetapi, setelah mendengar apa yang dikatakan orang tua itu, kini Ouyang Hang sudah ingat siapa anak muda itu. Ternyata dia anak kecil yang telah menyelamatkan nyawa Siang Kuan Wai, ketika Susiok Hwe Acu ingin membunuh ketua itu. Mungkin karena itu Siang Kuan Wai memilihnya menjadi ketua. Namun, para tetua dan para saudara seperguruan Siang Kuan Wai, sudah pasti tidak akan menyetujui anak muda itu diangkat menjadi ketua baru Tia Chiang Pang. Mendadak badan Siang Kuan Wai sempoyongan. Bok Yong Chen cepat-cepat menahannya agar tidak jatuh. Susiok, tadi Susiok bilang berdasarkan kungfu yang dimilikinya, Ciu Cian Jen dapat menundukkan para anggota orang tua itu menangguk. Tidak salah nona Bok Yong, silakan duduk di sisiku kata Siang Kuan Wai kepada Bok Yong Chen. Bok Yong Chen juga tergolong kaum merimba persilatan. Dia tahu saat ini mereka sedang berdebat. Kalau emosi tentu akan terjadi gebrakan. Maka Siang Kuan Wai menyuruh Bok Yong Chen duduk di sisinya, itu demi keselamatan wanita tersebut. Bok Yong Chen amat gelusar dalam hati, sebab keadaan Siang Kuan Wai sudah terdersak, tapi Ciu Cian Jen itu cuma diam saja, tidak melakukan suatu apapun. Bagaimana dia bisa menggantikan kedudukan Siang Kuan Wai? Sementara Siang Kuan Wai sudah duduk. Mendadak dia menunjuk Hiolo, tempat pependupaan, dengan telapak tangan besi seraya berkata, Kita adalah Tia Cian Pang, malang melintang di rimba persilatan tidak mengandalkan senjata, melainkan mengandalkan sepasang telapak tangan. Kalian bilang Ciu Cian Jen tidak mampu, lalu siapa yang mampu? Nah, siapa yang mampu memukul Hiolo besar ini hingga telapak tangannya berbekas di situ boleh diangkat menjadi ketua Tia Cian Pang Yang tampak seseorang berjalan mendekati Hiolo besar itu. Dia adalah adik seperguruan Siang Kuan Wai. Su Heng, selama ini aku selalu menuruti perkataanmu. Tapi kali ini merupakan urusan besar, aku harus melakukannya, ujarnya sambil memberi hormat. Usai berkata, orang itu langsung memukul ke arah Hiolo besar tersebut dan telapak tangannya berbekas di situ. Ouyang Hang merasa kagum akan kehebatan ilmu pukulan telapak besi orang itu. Sementara yang lain juga sudah ikut melakukannya. Tampak 16 bekas telapak tangan di Hiolo besar itu, ada yang tampak samar-samar, ada juga yang tampak jelas dan dalam. Terutama orang tua yang berdebat dengan Siang Kuan Wai. Telapak tangannya berbekas paling jelas dan dalam di Hiolo tersebut.